Pemerintah Kota Pekalungan langsung melakukan tracing usai temuan 37 guru dan tenaga kependidikan SMA negeri 4 Kota Pekalungan positif COVID-19. Tracing yang dilakukan mengutamakan mereka yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19, yaitu para keluarga. Hal tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pekalungan. Wali Kota Pekalungan HA Absen Arselan Junet menyampaikan untuk tracing kluster SMA negeri 4 Kota Pekalungan ke rumah Bapak Ahmad Daryono yang merupakan salah satu karyawan SMA negeri 4 Kota Pekalungan. Berdasarkan hasil tracing seluruh keluarga hasilnya negatif, namun demikian dirinya mengimbau aktivitas keluarga untuk dapat dibatasi dengan melakukan isolasi mandiri di rumah. Dirinya berharap hasil tracing yang lainnya juga baik sehingga tidak ada penyebaran COVID-19 dari kluster SMA negeri 4 Kota Pekalungan. Ini kita tracking dari kluster SMA 4 kemarin ya, ini kebetulan Pak Ahmad Daryono, ini salah satu karyawan di SMA 4. SMA 4, maaf SMA 4, Pak Daryono sudah positif sudah isolasi mandiri di rumah, tetapi keluarga yang lain yang satu rumah Alhamdulillah kita tracking ada lima orang semuanya negatif. Ini mudah-mudahanlah kita batasi dulu aktivitas beliau, aktivitas orang rumah juga sementara isolasi mandiri dulu. Ini mudah-mudahan yang lainnya juga lancar dan istilahnya tidak ada kluster yang semakin menyebar. Ini ibu dari Pak Daryono, ini adalah ustadah untuk mengajar pengajian. Ini kita nimbau dulu supaya jangan dulu sampai suasananya kondusif, sampai Pak Daryono benar-benar dinyatakan sembuh, baru aktivitas seperti biasa ini bisa dilakukan. Mohon sabda lah, insya Allah dua minggu semuanya lancar karena Pak Daryono sendiri adalah otekwi. Demi keamanan bersama dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Pekalungan juga meminta masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.